Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Masukkan minyak sayur, kemudian kita masak ayam cincang. Kemudian aduk hingga rata. Setelah itu, kita masukkan bawang. Dan kemudian bawang putih. Kita biarkan beberapa saat hingga bawang ini masak. Dan aroma, harum pun bisa tercium. Nah, setelah adukan kita sudah mulai matang, kita bisa masukkan sayur, yaitu wortel. Nah, wortel ini kita iris kecil-kecil, sahabat cimpi channel, sehingga mudah untuk dimakan nantinya. Kita aduk kembali hingga rata. Dan kemudian kita tambahkan kentang. Agar kentang tidak keras nantinya dimakan. Sebelumnya, kentang ini direbus beberapa menit, hingga setengah matang. Dan kemudian dimasak bersama dengan ayam cincang dan wortel. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Dan kemudian pepper. Juga pepper secukupnya. Dan kemudian kita masukkan sesame oil. Cukup satu sendok makan. Kemudian kita aduk lagi hingga rata. Dan kita tutup kembali. Agar sayuran dapat matang dengan sempurna. Dan juga bahan-bahan tadi tercampur dengan baik. Nah, setelah bahan-bahan tercampur dengan merata. Dan bahan-bahan telah masak. Maka kita kemudian memasukkan soun. Soun ini sejenis mie putih. Yang lebih lembut daripada mie putih biasanya. Nah, kemudian kita aduk soun ini bersama dengan bahan-bahan lainnya yang telah masak. Nah, setelah bahan-bahan tadi tercampur dengan baik, dengan soun. Maka kita masukkan daun sop sebagai pengharum. Dan bahan isian daripada pastel ini telah selesai. Kemudian kita tuangkan ke dalam satu wadah, yaitu piring. Tahap pertama dari pembuatan pastel ini telah selesai. Tahap kedua dari pembuatan pastel ini. Yaitu kita masukkan tepung terigu. Kemudian telur. Kemudian kita masukkan juga mentega. Dan air. Dan kemudian kita campur bersama dengan mixer. Setelah adonan merata, lalu kita matikan mixer. Kemudian adonan tersebut kita tipiskan dengan menggunakan alat penggiling. Kemudian setelah adonan tadi ditipiskan. Nah, jadilah adonan yang siap untuk kita bentuk menjadi pembungkus dari pastel kita. Nah, setelah adonan tadi sudah ditipiskan. Kemudian kita bulatkan dengan menggunakan permukaan mangkok untuk membuat cetakan. Nah, kemudian cetakan pun telah selesai. Kita ambil salah satu cetakan. Seperti ini bentuknya, cetakan tersebut. Ya, oke. Kemudian kita masukkan tadi bahan-bahan yang telah kita masak. Kemudian kita tambahkan satu telur yang telah dipotong dan telah direbus. Kemudian kita oleskan putih telur untuk mempererat pada waktu kita merekatkan bagian daripada cetakan ini. Ya, kita rekatkan satu dengan sisi satu dengan yang lainnya. Seperti pada video tersebut. Nah, untuk mempercantik dan lebih merekatkan lagi. Kita bisa gunakan garpu dan kita tekan di ujung-ujung cetakan tersebut seperti ini. Nah, sahabat GV Channel. Kira-kira seperti inilah hasil daripada cetakan satu buah pasta. Nah, untuk berikutnya kita ulangi hingga adonan kita selesai dan siap untuk digoreng. Nah, demikianlah cetakan demi cetakan telah selesai dan ini adalah hasil daripada cetakan pastel kita dan siap untuk digoreng. Kita masukkan minyak sayur secukupnya. Biarkan hingga panas beberapa saat. Mas, kemudian kita goreng pascal kita. Kemudian setelah beberapa saat kita balikkan. Pastel kita. Sehingga sisi lainnya bisa dimasak dengan baik. Setelah sisi lainnya matang. Kemudian pastel sudah selesai dimasak. Dan kemudian kita angkat dan kita keringkan beberapa saat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. video kami. Terima kasih telah menonton GV Channel. Silahkan subscribe ke GV Channel. Sampai jumpa lagi sahabat GV Channel di lain kesempatan. Bye. Sampai jumpa lagi sahabat. Sampai jumpa lagi sahabat. Sampai jumpa lagi sahabat. Sampai jumpa lagi sahabat. Speaker 1 Facebook.